Hai Assalamualaikum Hai semuanya di video kali ini saya membuat cemilan yang super gampang bolu susu dengan menggunakan dua telur hasilnya sangat mengembang rasanya super wangi dan lembut banget jadi kalau teman-teman penasaran gimana cara buatnya simak terus videonya sampai selesai pertama-tama kita larutkan dulu satu bungkus susu bubuk sekitar 25 gram tambahkan secukupnya air hangat sampai mencapai 100 mili disini saya sarankan teman-teman memakai gelas takar supaya takarannya lebih akurat kemudian kita aduk sampai rata setelah rata bisa disisikan dulu dan biarkan sampai dingin di dalam wadah pecahkan dua butir telur tambahkan seperempat sendok teh garam 125 gram gula pasir seperempat sendok teh vanili bubuk setengah sendok teh emulsifier saya pakai SP Oke sekarang kita mixer dengan kecepatan paling tinggi dikocok sampai mengembang putih dan kental berjejak ya untuk mixernya disini saya pakai hand mixer dari mito tipe mx200 mixernya super bagus banget ngembangnya juga sangat cepat setelah kurang lebih 5-7 menit adonan sudah putih pucat seperti ini sekarang kita matikan mixernya dan pastikan adonan sudah kental ya Oke sekarang kita tambahkan dengan 125 gram tepung terigu saya pakai protein sedang kemudian kita aduk-aduk dulu dengan mixer yang belum menyala supaya tepungnya tidak berhamburan keluar ya kemudian kita nyalakan mixernya dengan speed paling rendah dikocok asal rata dan sebentar aja Sekarang kita tambahkan dengan susu cair yang sudah kita larutkan tadi tambahkan juga dengan 50 ml minyak goreng untuk mengaduknya saya mengaduk menggunakan mixer tapi pakai speed paling rendah dan jangan terlalu lama supaya adonan tidak turun supaya adonan betul-betul rata sekarang kita lanjutkan mengaduk menggunakan spatula pastikan bahan cair yang mengendap di bawah bisa terangkat dan bisa tercampur dengan rata nah kalau sudah rata semuanya sekarang kita siapkan loyang untuk loyangnya disini saya pakai ukuran 10x20 cm jangan lupa dioles dulu loyangnya supaya tidak lengket hentakan loyangnya beberapa kali kemudian kita siapkan kukusan yang sudah mendidih kemudian kita kukus dengan api sedang selama kurang lebih 20 menit nah ini karena adonannya masih sisa jadi saya masukkan ke dalam cetakan kecil-kecil seperti ini untuk kukusannya tutupnya jangan lupa dialasi dengan kain supaya uapnya tidak menetes ya setelah kurang lebih 20 menit bolu sudah matang untuk mengecek kematangan disini teman-teman boleh menggunakan tes tusuk sate kalau tidak ada adonan yang menempel berarti sudah matang dan boleh diangkat setelah bolu susu sudah dingin sekarang saya akan mengolesnya dengan buttercream selain buttercream teman-teman boleh pakai selai strawberry, blueberry dan lain-lain atau sesuaikan aja dengan selera untuk toppingnya disini saya pakai keju cheddar yang sudah diparut dan ini dia hasilnya bolu susu yang super lembut sekarang saya akan memotongnya menggunakan pisau dari Stain Cookware pisaunya super tajam dalam satu set ada berbagai ukuran dan dapat gunting dan pengasah pisau juga loh untuk tekstur bolu susu ini ringan dan lembut kayak kapas terus rasanya juga sangat enak susunya juga sangat berasa buatnya super gampang dan bahannya mudah didapatkan kan oke teman-teman selamat mencoba ya terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati